Kini Indonesia Suku Bajo, Aquaman asli Indonesia Kebanyakan orang hanya bisa menahan napas dalam hitungan detik saja Tapi ini tidak berlaku bagi Suku Bajo atau Suku Bajau Yang hidupnya berpindah di perairan sekitar Filipina, Malaysia, dan Indonesia Mereka bisa melakukan selam bebas atau tanpa bantuan alat selama 13 menit Bahkan mereka bisa menyelam hingga kedalaman 70 meter Dengan kata lain, mereka bisa menahan napas di bawah air selama 13 menit Ini mungkin dipengaruhi oleh kebiasaan mereka menyelam untuk menangkap ikan, gurita, hingga kepiting Uniknya, penyelaman yang setiap hari mereka lakukan ini tanpa bantuan alat modern Dan hanya berbekal tombak untuk mendapatkan buruannya Kebiasaan Suku Bajo yang tak biasa ini mendapat perhatian dari para peneliti Salah satunya adalah Melcia Lardo, seorang kandidat dokter di pusat geogenetika, University of Copenhagen Dr. Lardo membawa mesin ultrasonografi portable ke wilayah tempat tinggal Suku Bajo di Indonesia Dan meminta izin mereka untuk memeriksa limpa mereka Hasilnya menunjukkan baik itu penyelam maupun orang yang bukan penyelam dari Suku Bajo Memiliki limpa berukuran sama Hal ini menunjukkan kalau perubahan ukuran limpa bukan hanya terjadi pada para penyelam Dan ketika limpa orang Bajo dibandingkan dengan suku tetangga mereka, saluan Terlihat kalau limpa orang Bajo rata-rata lebih besar 50% Orang saluan sendiri bertahan hidup dengan cara bertani Kini Indonesia hebat